Menjelang Natal dan Tahun Baru, langkah antisipasi dilakukan oleh berbagai pihak. Di penyeberangan Bakauheni, Lampung, pihak ASDP mengantisipasi lonjakan penumpang dengan memperlakukan penggunaan uang elektronik. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, sejumlah anjing pelacak dikerahkan untuk meningkatkan keamanan warga yang akan melakukan perjalanan kereta api. Menjelang Natal dan Tahun Baru, jumlah pengguna jasa penyeberangan di Bakauheni, Lampung, terus meningkat. Untuk memberikan kelancaran ke penggunanya, pihak ASDP menambah loket rending mesin menjadi 16 unit dan penggunaan 6 dermaga termasuk eksekutif. Sementara untuk kelancaran transaksi, ASDP memperlakukan uang elektronik. Di prediksi, puncak arus Natal dan Tahun Baru dibakau ini pada 24 dan 25 Desember. Sementara arus balik pada 2 Januari 2020. Kalau untuk loket, itu ronda 2-nya ada 12, terhadap kendaraan ada 17, ditambah dengan pending mesin ada 16 untuk penumpang jalan kaki. Untuk meningkatkan keamanan selama Natal dan Tahun Baru, Dauplapan Surabaya mengerahkan satuan anjing pelacak. Tak hanya di Stasiun Gubeng dan Pasar Turi Surabaya, peringkatan keamanan juga dilakukan hingga ke dalam gerbong. Dari Surabaya dan Lampung, AINews melaporkan.